Menggoyang, enggak, menggetarkan hasilnya. Menggetarkan kandang banteng. Oh gitu ya, bagus dong. Silahkan digetarkan gitu ya. Tapi bantengnya kan kami. Awas dulu hati-hati nanti ketan. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka melakukan giat kampanye di Jawa Tengah pada Senin, 29 Januari 2024, lalu. Giat kampanye itu dimulai dari Semarang, Solo, Kebumen, hingga Purworejo. Saat ditanya awak media, apakah kampanye tersebut menggoyangkan suara di kandang banteng, Gibran pun menjawab tidak, tetapi hanya menggetarkan saja. Diketahui, Jawa Tengah merupakan basis suara PDI Perjuangan, PDIP. Partai Pengusung Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo itu sempat memenangkan pilpres dua kali berturut-turut, yakni pada 2014 dan 2019. Menanggapi hal tersebut, calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengatakan hal yang dikatakan Gibran merupakan suatu upaya bagus. Oh gitu ya? Bagus dong, ucap Ganjar, Rabu, 31 Januari 2023. Namun demikian, ia memperingatkan Gibran untuk berhati-hati terhadap apa yang telah dikatanya. Tapi bantengnya kan kami. Awas lo hati-hati nanti ketanduk, katanya. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih.